Hai guys, welcome back to my channel Sebelum videonya dimulai, bantu aku mengembangkan channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, oke di video kali ini aku akan berbagi cara membuat label atau stiker topless kue ya Nah tutorial ini sangat cocok banget buat kalian yang lagi cari cara membuat logo atau stiker untuk usaha kalian ya Oke teman-teman, langsung aja kita mulai tutorialnya Langsung aja kita buka aplikasi Canva Jika kalian belum punya aplikasinya, langsung aja kalian download di Playstore ya Nah di bagian ini, aku pilih logo ya Oke selanjutnya langsung aja pilih kosong Nah jika tampilannya udah seperti ini, langsung aja kalian klik tambah yang ada di pojok kiri bawah Oke langsung aja kalian pilih di bagian garis dan bentuk ya Kalian tinggal pilih aja sama bentuk yang mana, kalau aku pilih bentuk yang ini aja ya Oke kita perbesar dulu ya Selanjutnya kalian bisa ubah warnanya ya Ini kalian bisa langsung geser-geser aja mau pilih warna yang mana Oke jika udah kita klik tambah lagi Selanjutnya disini aku pilih bentuk lingkaran ya Untuk warnanya disini aku ubah menjadi warna putih aja Oke kita atur dulu posisinya ya Nah jika udah selesai, selanjutnya kita klik tambah lagi Selanjutnya kalian langsung pilih lingkaran yang ini ya Lingkarannya kayak garis melingkar gitu ya Kalau yang tadi kan lingkarannya kayak pool gitu ya Nah kalau yang ini lingkarannya cuma garis doang gitu Jadi kalian langsung pilih yang seperti ini aja ya Oke selanjutnya kalian bisa langsung ubah warnanya ya Jika udah selesai langsung aja atur dulu posisinya Oke kira-kira kalian bisa atur seperti ini aja ya Oke selanjutnya klik tambah lagi Kemudian pilih lingkaran seperti tadi ya Oke yang ini warnanya tidak aku ganti lagi ya Selanjutnya klik tambah lagi Kemudian pilih bentuk Bentuk yang kayak gini ya Kalian bisa cari aja Ini aku ambil yang ini aja Sebelumnya kalian atur dulu jadi seperti ini ya Oke selanjutnya kita kecilin Kemudian atur posisinya Sebelumnya tarik dulu jadi seperti ini ya Oke selanjutnya kalian klik ikon daftalikat yang ada di bawah Agar bentuknya jadi dua Nah jika udah jadi dua kalian putar dulu kemudian langsung aja atur posisinya Untuk warnanya disini aku pilih warna yang agak kuning gitu Selanjutnya kita ubah lagi yang satunya Kira-kira hasilnya seperti ini ya Oke selanjutnya klik tambah lagi Kemudian pilih bentuk atau garis yang kayak bintik-bintik gitu ya Kayak titik-titik gitu Menurutku ini sebagai pelengkapnya aja ya Jika kalian tidak tambahin ini juga gak apa-apa Langsung aja seperti biasa kita atur dulu posisinya Oke guys langkah selanjutnya langsung aja kita tambahin teksnya Pilih yang tulisan tambahkan judul ya Di bagian ini langsung aja kalian ketik apa yang mau kalian ketik ya Selanjutnya kalian bisa ganti jenis fontnya Disini aku pilih jenis fontnya Yang namanya bariska ya Kalian tinggal cari aja Nanti bakalan ketemu Nah yang ini ya Oke langsung aja dikecilin teksnya Kemudian atur posisinya Untuk teksnya ini aku taruh di bagian atas ya Selanjutnya tambahin lagi teksnya Nah untuk di bagian ini kalian bisa ketik nama kuenya ya Disini sebagai contoh aku ketik nestar Untuk jenis fontnya aku pilih adamscribe Oke guys kita atur dulu posisinya ya Oke selanjutnya disini aku tambahin lagi teksnya Kalian bisa ketik apa aja disini aku ketik Selamat menikmati ya Ini sebagai contohnya aja ya Kalian bisa ketik sesuai yang kalian inginkan Untuk jenis fontnya disini aku pilih Yang adamscribe ya Yang adamscribe ya Oke Seperti ini hasilnya Langsung aja kita atur posisinya Selanjutnya kita klik tambah lagi Kemudian disini aku tulis nama aku ya Kalian bisa tulis nama kalian ya Ini sebagai contohnya aja Oke jika udah atur posisinya dulu Kemudian atur jenis teksnya Ini aku pilih yang Yang adamscribe lagi ya Oke kita kecilin dulu Langsung aja atur posisinya Jika belum pas kalian bisa atur aja ya Kira-kira hasilnya seperti ini ya Oke selanjutnya aku klik tambah lagi Disini aku pilih di bagian elemen Kemudian aku cari cookies Biskuit Cookies atau biskuit ya Pilih gerapis Kalian tinggal pilih aja Ini aku pilih yang ini aja Nah yang ini ya Terus kecilin dulu Habis itu atur posisinya Ini sebagai perangkatnya aja ya Oke Kira-kira seperti ini Letaknya aku letak Aku atur di atas Di samping Tekst Yang ini ya Yang tulisannya Cookies level Selanjutnya kalian bisa ubah juga Warna tekstnya ya Ini aku ubah jadi kayak coklat gitu Kalau nggak diubah juga nggak apa-apa Sesuai dengan selera kalian ya Nah udah jadi deh Kira-kira hasilnya seperti ini ya Nah buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya ya Oke guys mungkin cukup sampai disini tutorial dari aku Tungguin video selanjutnya ya Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax